Pada saat akan pertandingan melawan Irak, disitu saya optimis kalau Indonesia bakalan kalah Karena di 5 pertandingan terakhir, performa permainan timnas jauh dari yang diharapkan Harapannya kemarin itu ketika melawan Irak Kalau saya sih harapannya cuma imbang atau seri Karena kalau menang itu keajaiban Optimis kalah iya pasti, karena secara level permainan Mulai dari, mohon maaf ya kalian bisa lihat sendiri bagaimana pemain Irak Satu orang itu bisa melewati 2-3 pemain Indonesia tanpa ada yang menghalangi Dan itu berulang-ulang kali, itu berulang-ulang terjadi Bahkan pemain-pemain kita tuh ya kalah bodi sama pemain-pemain Irak Jadi saya miris, miris, sangat miris, sangat sedih sekali Bagaimana mungkin yang kemarin ketemu, kok sekarang bukannya memberikan perlawanan Tanpa malah gak ada perlawanan sama sekali Contohnya ketika pemain Irak Contohnya pemain Irak bagian tengahnya Itu kok dia sudah dapat bola, dia dribble, dia menggiring Fix, dia bisa melewati 2-3 pemain Indonesia Bahkan dikroyok 4 pemain Pemain Irak masih bisa meloloskan bolanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Beta Punya Oke teman-teman Kita sudah melihat hasil Indonesia melawan Irak ya kan Indonesia melawan Irak, akhirnya kita pun kalah ya kan Ya walaupun gak bisa dipungkiri Mulai dari kualifikasi piala dunia Di ronde kedua pertama kali bertemu dengan Irak Kita sudah dibantai 5-1 Terus kita bermain di kandang Filipina juga sudah Cuma mampu bermain imbang Di dua pertandingan itu Menyebabkan kondisi timnas Indonesia itu sudah tidak performa lagi Tidak pada kemampuan terbaiknya Ditambah lagi ketika uji coba Ya kan Uji coba tiga kali untuk persiapan piala Asia Yang dimana dua kali kita dikalahkan Libya Yang ketiga kali dikalahkan Iran Dengan skor yang cukup-cukup Lumayan ya kan Bahkan ketika kita bertemu Libya di uji coba pertama itu Itu gak ngenyangka itu kok sampai seperti itu Terus di pertandingan kedua kita bisa Mampu mempertahankan ya kan Jumlah kebobolan Hingga tidak di atas dua gul Dan ketika kita melakukan uji coba bersama Iran Memang kualitas kita sangat-sangat jauh berbeda Pada saat akan pertandingan melawan Iraq Di situ saya optimis kalau Indonesia bakalan kalah Karena di lima pertandingan terakhir Performa permainan timnas jauh dari yang diharapkan Seperti itu Jadi kalau teman-teman yang lain optimis menang Kalau saya optimis kalah Karena apa secara kualitas Walaupun ditambah amunisi Pemain baru Pemain naturalisasi yang baru Itu butuh waktu Untuk mengklopkan Untuk menyamaratakan visi misi bermain mereka Dan Hasilnya pun kita bisa lihat Kita kalah melawan Iraq ya Walaupun kita sempat Menyamakan kedudukan ya kan Satu sama Akhirnya dibalas sama Iraq Di Tambahan waktu babak pertama Akhirnya 21 Menurut saya Ya kan Hasil pertandingan kemarin Itu bisa dijadikan Bahan evaluasi Bahwa Sebenarnya Kalau saya secara pribadi Saya mau mengkritisi dulu Kalau Kenapa pelatih Sintayong ini Sudah beberapa kali Selalu melakukan kesalahan yang berulang Yang dimana banyak pemain-pemain Yang ditempatkan Tidak pada posisinya Saya mengkritisi disitu Bukan saya Menginginkan Sintayong out Tidak Tapi Walaupun Sintayong seperti itu Kita harus kritis Kenapa Beberapa kali uji coba Kok tidak ada Perkembangan yang signifikan Ya walaupun yang terakhir uji coba Melawan Iran Yang memang kualitasnya berbeda Langkah lebih baiknya sih Kekalahan memang kalah Tapi jangan sampai 5-0 Ataupun 4-0 Yang minimal-minimal 2-0 lah Seperti itu Jangan sampai lebih dari itu Karena itu akan menjadi Tolakukur sebuah kualitas Bagi sebuah tim sepak bola Nah yang Saya sesalkan Kenapa tidak ada perubahan Tidak ada Kemajuan Dalam Dalam Beberapa Pertandingan terakhir Bahkan Ketika Sintayong Melakukan Penerapan formasi Di Timnas Indonesia Saat melawan Irak Itu juga banyak uji coba Yang dimana Kenapa Rafael Streik sendirian Ya kan Banyak posisi-posisi Yang tidak Pada tempatnya Sampai saya berpikir Ini kan Sudah Posisinya Kita bertanding Di Piala Asia Kenapa masih Eksperimen Seharusnya eksperimen Itu mungkin Di FIFA Matchday Atau di Laga Uji Coba Kenapa Sintayong Masih Melakukan eksperimen Ini Laga benar-benar Penting Seperti itu Harapannya kemarin Itu ketika Melawan Irak Kalau saya sih Harapannya cuma Imbang Atau seri Karena kalau menang Itu keajaiban Optimis kalah Iya pasti Karena secara Level permainan Mulai dari Apa namanya itu Mohon maaf ya Kalian bisa lihat sendiri Bagaimana Pemain Irak Satu orang Itu bisa melewati Dua tiga Pemain Indonesia Tanpa Ada yang menghalangi Dan itu Berulang-ulang kali Itu berulang-ulang Terjadi Bahkan Pemain-pemain kita tuh Ya kalah body Sama pemain-pemain Irak Jadi Saya miris Miris Sangat Miris Sangat sedih sekali Bagaimana mungkin Yang kemarin Ketemu Kok sekarang Bukannya Memberikan perlawanan Tanpa Malah Gak ada perlawanan Sama sekali Contohnya Ketika pemain Irak Ya Contohnya Pemain Irak Bagian tengahnya Itu kok Dia sudah dapat bola Dia dribble Dia menggiring Fix Dia bisa Ngelewati Dua tiga pemain Indonesia Bahkan Dikroyok Empat pemain Pemain Irak Masih bisa Meloloskan Bulanya Ini kan PR besar Ada apa Dengan kemampuan Individu Pemain Indonesia Kenapa Tidak bisa Menghantikan Satu orang Pemain Irak Itu dari Pertandingan Kualifikasi Sampai di Pertandingan Piala Asia Kemarin Itu masih Kejadian Hal yang sama Artinya Ada hal Yang tidak ada Perubahan Yang dilakukan oleh Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Itu Kritisnya Terus yang kedua Kenapa Banyak Pemain-pemain Usia Di bawah 23 tahun Yang Dimasukkan Di Tim kemarin Saya punya Asumsi begini Teman-teman Masuknya Pemain-pemain Usia 23 Di tim Utama Senior Timnas Indonesia Itu sebagai Ajang Untuk Mempromosikan Pemain-pemain Muda Indonesia ini Agar Bisa Dilihat Oleh Klub-klub Eropa Maupun Klub-klub Besar Di Liga China Liga Korea Seperti itu Saya tidak Mau menyebutkan Liga Jepang Karena Liga Jepang Itu Bangsat Liga Jepang Itu Brengsek Bangsat Brengsek Bajingan Dia itu Cuma Ngambil Pemain-pemain Kita Untuk Mendapatkan Exposure Tapi Pemain kita Tidak pernah Dikasih Main Di timnya Di Liganya Dia Jadi Untuk Teman-teman Pemain-pemain Muda di Indonesia Jangan pernah Sekali-sekali Kalian main Di Liga Jepang Itu Liga Paling buruk Di seluruh dunia Menurut saya Karena Mulai dari Irfan Bakhtin Sampai terakhir Arhan Arhan itu Tidak pernah Dimainkan Di Liga Utamanya Dia Bahkan Di kompetisi Di luar Liga Yang malah Dimainkan Dan dia Cuma main Dua kali Itu pun Tidak 45 menit Brengsekkan Itu brengseknya Liga Jepang Untuk khusus Asia Tenggara Saya Antipati Sama Liga Jepang Bahkan Saya komentari Negatif terus Itu Akun Instagramnya Karena Memang Liga Jepang Ini Tidak bagus Seperti itu Jadi Kita kembali lagi Pelatih Timnas Indonesia Sengaja Memasukkan Tim Apa namanya Pemain-pemain Usia 23 tahun Di Tim utama Itu Untuk Mempromosikan Untuk Memperlihatkan Kepada Para pencari Bakat Dari Apa namanya Klub-klub Eropa Klub-klub Asia Timur Jepang Eh maaf Korea Liga Korea Itu udah ngeliat Mana yang bisa Diambil Mana yang bisa Di Kontrak Nanti Seperti itu Tujuannya apa Tujuannya Semakin banyak Pemain-pemain Lokal Indonesia Yang Bermain di luar negeri Supaya Ada Perubahan Paradigma Cara berpikir Pemain kita Seperti itu Jadi itu tadi Salah satu Analisa saya Kenapa Pemain-pemain Usia 23 tahun Banyak dipasang Oleh pelatih Sintayong Di tim utama Seperti itu Memang Kalau kita Mau melihat Sebuah hasil Apakah Harus Mendapatkan Kemenangan Di pertandingan Piala Asia Tahun ini Saya rasa Sangat mustahil Untuk mendapatkan Kemenangan Karena Secara pengalaman Pemain-pemain U23 ini Belum pernah Merasakan Kompetisi Level ini Seperti itu Jadi Kalau Mendapatkan Kemenangan itu Sangat Mustahil Seperti itu Teman-teman Jadi Kalau Ikut Berkompetisi Ya ikut Berkompetisi Tapi kalau Optimis Menang Saya rasa Tidak Mungkin Seperti itu Tapi ya Ini adalah Pembelajaran Untuk Memperkokoh Memperkuatim Mungkin Lima tahun Lagi Mungkin Kita bisa Ikut Biala Asia Berikutnya Mungkin Kita bisa Lolos Ke fase Grup Karena memang Perlu Proses Tapi kalau Optimis Menang Di Biala Asia Tahun ini Saya rasa Nggak mungkin Optimis Lolos Karena mengingat Materi Pemainnya Juga Nggak Nggak Begitu Bagus Seperti itu Bahkan Pemain-pemain Naturalisasinya Bukan Pemain-pemain Yang Bermain Di Kasta Kompetisi Terbaik Di Liga Mereka Bahkan Di Liga Dua Liga Berapa Seperti itu Lalu Saya melihat Bahwa Kemungkinan Pelatih Sintayong Akan Diperpanjang Kontraknya Semoga Saja Diperpanjang Karena Pelatih Sintayong Sudah Meletakkan Fondasi Yang Kuat Bagi Tim Nasional Indonesia Seperti itu Mungkin Setelah ini Setelah Pagelaran Piala Asia Ini Kita Mungkin Bisa Juara AFF Tidak Menutup Kemungkinan Karena Sudah Diisi Materi Pemain-pemain Yang Punya Apa Namanya Itu Pengalaman Bertanding Di Mayoritas Usianya Di bawah 23 Tahun Kalian Harus Ingat Teman-teman Ini Adalah Strategi Sintayong Agar Timnas U23 Indonesia Yang Akan Berlaga Di Piala Asia U23 Nanti Di Bulan Maret Itu Bakalan Diisi Oleh Pemain-pemain Yang Hari Ini Masuk Di Tim Utama Tim Nas Jadi Untuk Melatih Mental Membentuk Mental Sebenernya Sintayong Ini Punya Strategi Yang Sangat Jitu Artinya Apa Di Pemain-pemain Timnas Utama Itu Diisi Sama Pemain-pemain U23 Semua Supaya Ketika Nanti Ada Kompetisi U23 Ini Pemain-pemain Sudah Jadi Semua Mentalnya Sudah Siap Semua Seperti Itu Jadi Ini Bukan Sembarang Asal Kenapa Pemain-pemain Muda Banyak Ditaruh Bahkan Hoki Caraka Pun Juga Ditaruh Di Piala Asia Itu Ada Strateginya Semua Itu Ada Rencana Kedepannya Sintayong Yang Memang Dia Persiapkan Ke arah Itu Seperti Itu Kalian Harus Paham Itu Kalian Harus Tahu Itu Supaya Kalian Tidak Cuma Teriak Sintayong Out Sintayong Out Enggak Juga Karena Yang Ditaruh Sintayong Ini Di Tim Utama Kenapa Banyak U23 Karena Persiapannya Itu Piala Asia AFC U23 Itu Di Bulan Maret Insya Allah Nanti Seperti Itu Dan Kalian Harus Tahu Kita Satu Grup Sama Jordan Sama Apa Lagi Australia Tim Kuat Sama Apalagi Saya Kurang Tahu Satunya Seperti Itu Terus Ya Ada Sedikit Saya Kritis Lagi Masalah Dengan Pelatih Utama Ini Bahkan Kita Bisa Lihat Dari Kualifikasi Sampai Jadi Tim Piala Asia Saat Ini Kalau Kalian Lihat Susunan Pemainnya Itu Banyak Sekali Yang Berbeda Dulu Yang Ikut Memang Ya Kan Dikualifikasi Ketika Kita Kalah 1-0 Dari Jordan Terus Kita Menang 2-1 Dari Kuwait Itu Kan Pemainnya Mayoritas Itu Gak Ada Itu Rafael Strek Bahkan Mayoritas Diisi Sama Pemain-pemain Yang Berkompetisi Di Liga 1 Pada saat itu Yang saya ingat Saya Yang Pemain Bermain Di Liga Luar Itu Baru Jordi Amat Sama Si Elkan Bagot Seingat Saya Bahkan Rafael Strek Ivar Jenner Itu Belum ada Apalagi Justin Hapner Belum ada Saint Petinaman Belum Dipanggil Sandy Wolves Belum ada Disitu Mark Lock Masih Main Stefano Lilipali Masih Main Di Kualifikasi Piala Asia Yang Sekarang Kita Main Dan Mereka Mereka Yang berjuang Di Kualifikasi Kemarin Banyak Yang Dipanggil Itu Saya Kritis Tapi Memang Ini Cara Sinteyong Agar Pemain-pemain Timnas Udu Senior Ini Diisi Pemain-pemain Muda Seperti Itu Supaya Ada Regenerasi Itu Tidak Salah Cuma Yaitu Tadi Jangan Mengharapkan Kemenangan Ya Jangan Mengharapkan Kemenangan Karena Ya Namanya Pemain-pemain U23 Pemain-pemain Muda Itu Kalau Bilang Park Hang Seo Pelatihnya Siapa Vietnam Pemain-pemain Muda Itu Cuma Pintar Berlari Pintar Berlari Kencang Pintar Melewati Lawan Tapi Lambat Berpikir Mau Lihat Lihat Aja Itu Bola Yang Didapat Travel Strike Yang Dioper Dari Siapa Yaakob Ya kan Yaakob Sudah Ngoper Diputar-putar Sama Rafael Strike Padahal Disitu Ada Pemain Indonesia Kenapa Enggak Pasing Itu Kenapa Karena Pemain Muda Itu Pintar Dia Ngocek Pintar Dia Ngoper Pintar Dia Lari Tapi Dia Lambat Berpikir Dan Memang Itu Fakta Gak Bisa Dibantah Jadi Jangan Berharap Tim Nas Kali Ini Bisa Menang Itu Aja Lawan Vietnam Nanti Enggak Tau Ya Bahkan Saya Berpikirnya Imbang Kalau Menang Mustahil Karena Pemain-pemain Vietnam Ini Pemain-pemain Yang Sudah Berpengalaman Pemain-pemain Seniornya Seperti Itu Jadi Jangan Dia Enggak Premi Bisa Menang Lawan Vietnam Karena Beberapa Kompetisi Terakhir Kita Lawan Vietnam Kita Juga Ternyata Menang Terimbang Ya Jeleknya Kalah Lawan Vietnam Itu Imbang Iya Menang Gak Kalah Pasti Jadi Kali Ini Ya Mungkin Saya Berharap Imbang Lawan Vietnam Gak Mungkin Berharap Menang Seperti Itu Oke Teman-teman Itu Saja Untuk Analisa Saya Semoga Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Mendapatkan Informasi Baru Bahwasannya Apa yang Dilakukan Pelatih Utama Sintayong Itu Sangat Bermakna Dan Saya Analisa Itu Bener-bener Strategi Yang Sangat Citu Tapi Memang Tetap Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Oke Itu Saja Teman-teman Terima kasih Kalian Sudah Menonton Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh